Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi Dan kali ini kita akan kasih rekomendasi buat hari Senin ya Hari ini longsor sekali ya SQ ya Ya walaupun kita ada yang cuan tapi yang buat swing remuk Oke kita lihat disini untuk rekomendasi tanggal 30 ya Agustus ya hari Senin ya Sabtu Minggu besok libur lah, kita santai dulu Mas Bro ya Oke kita review dulu yang hari ini ya Yaitu wins, wins itu cuan berkali-kali Bahkan cuan dua kali tuh wins ini malah ya Jadi Mas Bro di wins disini bagi yang teman-teman yang ambil di 140 Bahkan sempet cuan sampai ke 153 Tadi itu sebenarnya win naik ke sini ya Terus turun lagi, ambil lagi naik lagi Jadi dua kali cuan di wins ini sebenarnya Kalau yang bagi Mas Bro yang ikutan ya Tapi kalau yang apa namanya ikut sekali aja udah cuan sampai ke luber-luber lah pokoknya kalau wins Oke wins oke, terus untuk yang sebelah adalah Mari Mari ini hold ya Mari Radio ya Masih hold nih Mas Bro, nggak gerak Jadi pada fokus di wins tadi Udah cuan ya lumayan lah Nah untuk di Mari ini Oh iya ini pakai yang warna hitam gini kira-kira oke nggak Tolong tulis di kolom komentar ya Enak yang warna hitam atau enak yang warna putih Oke disini Mas Bro Untuk Mari diem aja, nggak gerak ya Hold aja dulu Mari Insya Allah besok TP ya di 570 Cuman ini nggak sanggup ke 570 Dia cuma sampai ke 565 Ya satu tek lagi padahal TP Tapi dia nggak sanggup terus turun terus balik lagi ke tempat asalnya Jadi untuk Mari, hold Nice Oke wins, tuan Mari hold terus film ya Film ini nggak dapet barang ya Film MD Picture Siapa yang suka nonton film? Kita lihat MD Picture Nah disini Mas Bro Nice ya Jadi bagi Mas Bro yang apa namanya Ikut film Kecewa tentunya ya Karena dia turun Dan saya waktu itu Oke cut loss aja lah Cut loss aja Karena harusnya kalau film itu Kalau di open gap malah bagus Tapi kalau di opennya di harga close kemarin Malah turun kan bener Nice Ini udah Kayaknya dividen apa ini Oke Jadi untuk film ini sebenarnya Kalau bagi Mas Bro yang masih hold sih nggak apa-apa ya Tunggu aja di harga 332 Nah disini baru average down gitu Oke Nggak masalah Film ini udah di dasar kok tuh ya Istilahnya dia ada di support kuatnya disini Di 332 Tapi saya udah lepas tadi Filmnya Oke Biar muter di tempat yang lain Maksudnya Mas Bro Udah jelas mau turun Ya udah kita lepas aja Oh rugi 1% 2% 1,5% kayaknya ruginya Oke itu istilahnya untuk keren ya Untuk keren Nah Keren sekali kamu Mas Bro Kresnagraha Investamai Namanya ya Kita lihat keren Oke kok Masih lemot sekali Nah Mas Bro Keren ini ya nggak dapat barang Mas Bro Jadi keren ini kita nggak main Kenapa ya Ini open gap banget ya Tinggi sekali open gapnya Mas Bro lihat disini Dia open gap di harga Mas Di TP1 Di bawah TP1 persis Malahan open gapnya Jadi kalau udah seperti ini Ya harusnya nggak usah dikejar Mas Bro Tuh kan Bener aja diturun Maha longsor Tapi kalau dilihat nih hari ini Hari besok harusnya naik Mas Bro Untuk keren Mas Bro bisa perhatikan aja Untuk keren besok Besok harusnya hijau Besok untuk gendelnya Ya mungkin dia close disini nih Di harga Apa namanya Harga beli kita ya Harusnya di 180 Dia balik lagi ke 180 Mungkin aja untuk keren Tapi keren ini kita nggak dapat barang ya Oke terus lihat disini Selanjutnya adalah PT BA Hold PT BA itu Swing ya Ikutnya swing Jadi nggak scalping Jadi santai gitu mainnya Kalau PT BA itu masih hold Karena Turun malahan Turun satu tik ya Turun ya Tapi masih oke lah Masih di garis ini ya Kita coba pasang garis Mas Bro Nah PT BA itu masih close disini Mas Bro Di supportnya ya Di tanggal 24 Agustus Dia udah sempat naik dikit Terus turun lagi Nah kalau mentok di support gini Harusnya Besok kita Senen Isawah TP Mas Bro ya Di 2150 Kalau nggak TP ya Misalnya dia closing di 2120 atau 2130 lah Nanti baru di hari selasanya Kita bisa TP Untuk PT BA Hold Ya namanya juga swing ya Kalau swing ya Santai aja Terus untuk ICBP ini Saya cuan ya Nah yang saya itu cuan ICBP Dan si Mari Untuk si Apa namanya Tadi Apa namanya Untuk yang film Kita cut loss Oke Ini ICBP ya Mas Bro ICBP itu Pas waktu turun Saya malah ambil lagi ya Kan disini Mas Bro ya Kalau Mas Bro yang ikut disini pun Dah cuan ya Ya sebenarnya Belum sampai sih Besok jual besok juga bisa Tapi kan saya ngambil disini Mas Bro Jadi ICBP itu sempat turun Terus saya ambil lagi Mahan dibawah sini Jadi AVG saya itu Sudah disini jadinya Ya AVG disini Jadi kalau udah kesini Sudah lumayan Secuan aja lah Lumayan dapet Sejuta Tiga ratus Kalau gak salah Lumayan sekali Oke Untuk ICBP Cuan Nice Di TP besok Bisa Mas Bro Ya TP besok harusnya Kalau udah bikin Hanging man seperti ini Besok bikin Apa namanya Candle seperti ini Tapi saya gak sabar aja sih Oke ICBP Buat swing Bisa ditunggu Kalau yang udah TP Selamat dan gitu Kalau yang masih hold Selamatnya besok Oke Ini rekomendasi kita Buat tanggal 30 Hari Senin besok Itu yang pertama Adalah multipolar MLPL Ini adalah Rekomendasi kita Yang pertama Mas Bro Bisa cek sendiri lagi Ya Jangan sampai Mas Bro Dapet yang gak cuan Oke Kita lihat Untuk multipolar Apakah sebenarnya Yang membuat Kenapa MLPL ini Masuk ke dalam Merekomendasi Nah ini Mas Bro ya MLPL udah naik Ijo ya Di MLPL Kalau Mas Bro lihat disini LMPL itu Sudah ke bawah Terus ditarik Seperti itu ya Oke kita coba lihat Untuk multipolar Itu Broxumnya Mas Bro ya Ya MLPL disini Kalau Mas Bro lihat Disini YU ya YU masuk 22 miliar CPPD ya Ini retail-retail pada Masuk nih Mas Bro Di akhir market tadi Oke Jadi MLPL ini Oke ya Teknologi ya Semoga manggung Besok hari Senin ya Disini untuk PBV nya 1,93 Terus Ya Kayak ginilah Gorengan masih lah Tapi ya karena dia Apa namanya Pakai-pakai teknologi ya Jadinya Enak digoreng-gorengnya Bagi Mas Bro besok Yang pengen ikut multipolar Ya bisa input Di 468 Sampai 474 Ya disini Terus untuk take profit Pertama di 492 Untuk yang kedua Di 512 Mas Bro Nah disini Mas Bro ya Jika Mas Bro besok Pengen ikut multipolar Terus Apa namanya Cut loss nya dimana Disini nih Di 438 Di garis warna merah Ini Mas Bro Kalau udah turun dari ini Mending di cut loss dulu Ya disini Oke ya Semoga multipolar Besok Senin Cuan Oke kita untuk Yang kedua Itu adalah Bex Mas Bro Bex ya Bank pembangunan Daerah Banten Kita coba lihat disini dulu Bex ya Kenapa kok Bex bisa masuk Di broker Sumer Nah Bex ini juga Oke ya Di apa namanya Akumulasinya lumayan 3,1 miliar 1 miliar Di AVG 99 98 99 Nah ini yang jualan Lebih sedikit Daripada yang beli Mas Bro Kita coba lihat untuk Bex Nah ini ya Bex Seperti ini bentuknya Untuk Bex Enak banget Kalau digorengnya Kalau ada yang goreng Langsung bus bus Tapi kalau dilihat dari PBV memang Untuk Bex ini Lumayan murah ya Kalau dibandingkan Dengan historisnya dia gitu Walaupun net profitnya Masih minus Seperti ini Bank daerah kok bisa minus ya Oke terus disini Equity nya Nambah ya Mungkin disuntik Sama Gubernur Banten Jadi 450 miliar Jadi 1,4 triliun ya Dalam waktu 1 tahun Oke kita lihat untuk Bex Bex ini gak gerak Mas Bro ya Gak gerak Tapi justru malah Bex ini Pas waktu turun Diambil sama ini nih Diambil sama si ini nih Sorry sorry Telepon malah Nah NI Ya NI itu masuk Di akhir market Blup Ngambil disini Banyak banget 3 miliar gitu Dan dia gak gerak Kemana-mana Untuk Bex Oke jadi Bex Bagi Mas Bro yang besok Mau ikut Bex Dan suka bank mini Bank-bank daerah Seperti itu Ya Mas Bro bisa input Di 99 sampai 100 Nah Untuk take profit Di 102 sampai 105 Nah harusnya sih Bikin shadow-shadow Seperti ini ya Mas Bro Kita berharap Besok Bex bikin Seperti ini ya Naik terus kempes lagi Gak apa-apa gitu Jadi bisa Malah bisa TP Di 105 lagi Oke untuk Bex Seperti itu ya Mas Bro Untuk planningnya Semoga cuan Dan kalau Mas Bro Lihat disini ya IHSG Oh nanti kita bahas IHSG di akhir aja ya Oke kita lihat Untuk yang berikutnya Adalah Argo Agro Agro Ini non-ISSI ya Jadi Multipolar itu ISSI Nanti kita cek satu-satulah Kita coba lihat disini Nanti ya Oke untuk agro Seperti ini bentuknya Bentuk doji juga ya Sama kayak Bex tadi Dan biasanya Kalau bank-bank Bank-bank Naik-naik bareng gitu ya Ini kan turun nih bang Sekarang nih Cuman bank BNI doang nih Yang naik sama bank BTN Dikit banget Nanti kalau Senin Mungkin Eranya bank Nah yang seneng dari Saya agro ini Hari ini adalah Ini Mas Bro Jadi di 2200 Dan 2210 Itu tebal sekali Untuk beatnya Tebal sekali Oke kita lihat disini Untuk agro ya Disini Untuk PBV nya Sepuluh kali Udah Mahal sekali ya Untuk net profitnya Ya naik dikit lah Terus untuk Total equity nya Naik juga Dare nya turun ya Oke lah Tapi udah mahal ini ya Mas Bro Harus sangat berhati-hati Main di agro ya Keluar masuk aja Kalau yang samsam Seperti ini Broxumeri agro Cuan Cuan jual Cuan jual Oke kita lihat Untuk agro disini Untuk PDBK Ini ada BK Mas Bro ya Sultan Dia masuk 12 miliar Ini retail ya Retail-retail masuk Tambah si BK Nah MG udah keluar Soalnya Tadi MG udah keluar tadi BK yang masuk BK sekarang Dinyetir Mas Bro Dia itu di 2231 Kita coba lihat disini Ya 2231 2231 Berarti disini Mas Bro Ya misalnya Besok Mas Bro ikut Itu sama kayak BK AVG nya Nah bagi Mas Bro Pengen ikut agro Untuk besok ya Mas Bro Bisa input di 2210 Sampai 22 2210 Sampai 2220 Disini Mas Bro Ya di garis warna hijau ini Eh oh hijau Warna ungu ini 2210 Sampai 22 2220 Kalau misalnya 2230 sih berani Kalau saya Nah Kalau di open gap Di 2230 Main aja Mas Bro Malahan Oke Terus untuk Tag profit nya Di 2300 Nah Kalau Mas Bro ikut Apa namanya Ya ini kan 2230 kan BK Nah Kalau Mas Bro Dapet harga yang sama aja Atau BK Nah itu Mas Bro ikut BK aja Ikut BK Ini pasti di gocek besok Untuk sama BK ini ya 2230 Ini retailnya 2250 Ini kan pede retail nih Nah ini 2250 BK 2230 Kalau Mas Bro ikut Itu besok Udah sama kayak BK Nanti BK jualan Mas Bro ikut jualan Ya di 2300 lah Nah si pede ini Mungkin untung dikit Kalau ini kan lumayan Untungnya Kalau Mas Bro AVG nya Di bawah BK Oke Itu agro Mas Bro Nice Terus untuk selanjutnya Adalah tower Tower ini bisa buat Apa namanya Scalping juga bisa buat Swing Jadi bagi Mas Bro yang Oh Saya tuh gak bisa nih Main yang cepet-cepet gitu ya MLPL back sama agro kan Cepet-cepet tuh Nah ini aja tower Mas Bro Tower ini Walaupun nanti Mas Bro Misalnya gak sempet TP masih Di hold tuh enak gitu Santai gitu Istilahnya itu swing lah Bahasanya semi swing lah ini Kalau besok udah TP ya udah jual Tapi kalau misalnya besok masih di bawah turun ya Hold aja Nah ini semi swing untuk tower ini Oke kita lihat untuk tower disini Kenapa saya masukin tower ya Ini scalping semi swing Ada ya scalping semi swing Ada ada aja loh bro Tower ini bentuknya seperti ini ya Beatnya tebel banget ya Tapi di Yang aneh itu Mas Bro Di beat di 1305 Mas Bro perhatikan Beat di 100-1300 Emang gede banget 28 ribu load Cuman beat di 1035 Itu cuman 600 lot Terus di yang Di 1310 Cuman 7 ribu load Ini kayaknya disini Masa ngejadi pasang Nah nanti besok Mereka langsung Dihilangin Bisa langsung open gap Sampai ke Saat 1310 nih Mas Bro Kemungkinan kalau saya sih Menurut saya sih Besok bisa open gap nih Ini mungkin cuman pancingan aja Di apa Ditahan gede gitu ya Besok langsung Tiba-tiba open gap gitu Nah mungkin aja besok Malah cuan nih Kalau tower Tapi kalau misalnya Gak cuan ya Masih bisa di hold Kenapa saya masukin tower Itu disini Mas Bro Ini di akhir-akhir market itu Asing banyak masuk tower ya Justru asing itu Jualan PTBA Saya liat tuh PTBA masuk tower Makanya PTBA tuh turun ya Tapi ya masih aman Tapi ya masih aman loh PTBA Oke disini kita lihat Untuk asing Nah nih Asingnya masuk nih AK, BK, CS Nah ini ada BK lagi Mas Bro Seneng banget kalau ada BK Ini ada MG gitu ya Mas Bro liat disini ya Asing itu Beli Banyak banget tower Di akhir market ya Nah yang angkat ini Yang angkat ini asing nih Sebenernya tower tuh mau merah ya Ini kan udah merah Ini ya doji Terus merah Ini ya mau merah lagi Mas Bro Harusnya Harusnya habis ini kan merah lagi ya Kayak si era tadi Tapi Asingnya beli masuk Jadi dia bikin doji lagi Ya bikin doji lagi Untuk tower nih Nah liat nih Gede banget nih 8 miliar, 6 miliar, 5 miliar Ini asing semua nih Foregingnya Asing Asing Mas Bro Domestik coba kita liat ya Nih Domestiknya pada jualan Jadi Lokalnya jualan Asingnya beli Kalau di tower ini Nah Lokalnya jualan Asingnya beli Ini tower ini Ini ya RX ini kan lokal Ini AK AI, BK, SQ Ini asing semua Jadi mantep banget Coba kita liat untuk tower ya Disini ya masih oke kak tower Daripada tebik Sam Masih mending tower Kalau misalnya disimpen dalam jangka waktu Lama buat swing gitu Nah disini APR nya 39 ya Terus untuk PBV nya 6,25 Ya Sebenernya Memang Untuk tower ini jual mahal ya Dari historisnya dia Terus untuk Equity Sore equity Net profit ini naik gila-gilaan ya Naik gede Mantap gitu Terus untuk equity nya Naik dari 9 triliun Jadi 10 triliun Kita coba liat tebik ya Tebik ini lebih mahal kok Tebik Tebik ini kan Kompetitornya ya Tebiknya udah 6,9 ya 6,9 Terus Equity nya malah banyak tower ya Net profit nya juga Gede yang tower Oke Untuk tower Bagi masker yang besok mau ikut ya Semoga aja cuan besok Masuk bisa input aja Dimana aja sebenernya Ya inputnya Karena ini semi swing Ya Input di Dimana aja bisa Input di harga 1290 sampai 1300 lah Disini ini oke Terus take profit pertama Dimana Di 1325 Saat dia nyentuh Disini aja nah Saat Disini aja nih Di 1335 Saat dia crossing Di atas MA20 Dan MA40 Mas Bro Bisa take profit Seperti disini nih Nah disini ya Disini Bisa take profit Straight gitu ya Ambil Tapi bagi mas bro yang mau nunggu Harusnya naik mas bro Jadi kalau bisa mas bro lihat Untuk tower ya Ini yang kita ngomong swing ya Kalau buat ngomong swing Mas udah turun Jepret Itu dia udah setway Ini garis kuning ini mas bro Ini setwaynya dari sini nih Dari 6 Juli ya Ya turun aja Terus di goreng jedak gitu Terus turun lagi Balik lagi ke sini Nah ini kalau mas bro mau sabar Nunggu emang dia akan Tektok kan disini Tektok 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 Nah harusnya besok Kalau misalnya mas bro Cuman scalping tuh cuan Di 1335 Bisa take profit Tipis Tapi kalau mampu Mas bro mau sahabat Semua Kalau mas bro mau sabar Mas bro bisa take profit Mungkin di 1465 Mas bro 1465 Atau ke 1530 Untuk tower ini ya Kalau mau sabar Tapi kalau mau yang Dalam waktu singkat aja Ya mungkin di 1335 Besok Misalnya wah bisa Oke tower ini semi swing Nice Kita coba lihat IHS gitu deh Apa yang akan terjadi Besok hari Senin Udah 3 hari ya Segitu merah 3 hari Oh 2 hari ya 2 hari ini Ya ini sebenarnya Apa turun lagi kempes gitu ya Oke kita lihat disini IHSG mas bro Nah disini nih Open gap bawah ya Ya segitu open gap Sempet naik Terus longsor lagi Tapi di akhir market masuk Kenapa ini Seperti ini nih Asing masuk mas bro Jadi kalau mas bro lihat Candlenya ya Candlenya itu kecil ya Ini kan gede tuh Penurunannya gede banget Tapi yang disini Candlenya kecil mas bro ya Harusnya hari Senin itu Hijau mas bro Hijau dulu Kalau dia mau turun Emang kalau dia mau turun Harusnya Senin itu hijau Jadi istilahnya Senin itu mungkin Apa namanya Saham-saham gede itu Yang akan manggung Kita lihat disini Untuk Karena asing itu udah mulai masuk Saham-saham gede mas bro Asing itu Mas bro lihat Asing net buoy ya Hari ini ya Lokal jualan Asing beli Dan belinya itu asing Di saham-saham LQ45 Saham-saham blue chip lah Gitu Jadi harusnya hari Senin tuh Saham-saham ya di LQ45 Itu Apa namanya Manggung mas bro Saham-saham LQ45 di hari Senin ya Kayak Tower Yang tadi kita sebutin Terus ada Apa namanya PT BA Atau era Yang Yang kita masukin ke swing ya Itu harusnya Senin itu Ijo Ya walaupun gak sampai ke TP Harusnya sih ijo Ya disini Ini adalah LQ45 mas bro Nah ini kan Saya gambar garis tren Dan dia closingnya disitu Ketarik itu Jadi tadi sempat turun ya Di bawah garis tren Yang saya buat warna biru ini Tapi dia ketarik ke atasnya Pada masuk asingnya Seperti ini Dan harusnya Kalau misalnya Si IHSG itu Posisinya mau uptrend Dari sini kan Hitungannya 30 Juli Harusnya besok hijau 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 Karena LQ45 Dari tanggal 30 Juli Itu Naik mas bro Ini Ini hitungannya udah naik loh Ini hitungannya udah naik Kalau mas Perlihat garis tren Ini kan di Di atas terus ya Ketarik terus Di Garis Ijo ini Setiap dia mau turun Garis ijo Eh biru Itu tarik lagi Ini disini tarik lagi Ini disini tarik Ini disini ketare Seperti itu ya Harusnya dia akan Seperti ini Dan terus ke atas Nah Biasanya kalau LQ45 kan Emang udah turun jauh ya Dari awal Awal bulan Eh awal tahun Sudah turun terus Ya Sam-sam blue chip Lama mas bro Lihat sendiri Ini kan LQ45 kan Representasi Dari Sam-sam besar Iya kan Nah itu kan Turun terus ya Lihat sendiri Seperti itu Tadi kalau Sam-sam besar Udah mulai bangkit LQ45 mulai bangkit Sama Ter Dia akan naik lagi Mungkin targetnya Balik lagi kesini nih 1000 Disinilah Garis ininya Mungkin akhir tahun Akan sampai kesini Jadi bagi mas bro Yang istilahnya itu Oh nyangkut dia Sam-sam besar gitu LQ45 gitu Ya santai aja mas bro Santai banget Tunggu aja Sabar akhir tahun Ya insya Allah LTP gitu ya Malah kalau sekarang itu Saatnya serok-serok Serok-serok Jangan gak usah terpengaruh Sama orang Wah ada isu tepering Bla 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 Isu apa Isu apa Isu apa Udah hold aja Sam-sam kayak gini mas bro Tenang santai Kalau Megang saham gorengan Itu baru Pushing Tapi kalau Megang saham LQ45 Maidek 30 Atau JII 30 Ya udah santai aja Santai aja Sambil tidur lah Tinggal tidur aja Kalau merah mah Apalagi dibeli Di bulan Agustus sekarang ya Ya mas bro Beli saham di bulan Agustus Pas lagi di bawah-bawahnya Beli Terus masih dibawahin lagi Masih turun lagi Udah Tinggal tidur aja Matiin aja Itu sekuritasnya Nanti di bulan November November Insta lagi Buka lagi Nah insya Allah itu udah hijau semua Oke mungkin ini tanya Masih dari kita Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya